Halo YouTube, selamat datang di channel Om Mobi Kami diajak kesini, ini tempat besar sekali dulu bekas supermarket, eh hypermarket giant Mungkin gede sekali ini tempat, isinya itu mobil semua Tapi tempat macam apa ini? Nonton videonya sampai habis karena... Hihihi Ya karena ini adalah bursa mobil bekas Isinya penuh dengan mobil-mobil bekas Kami paling lemah datang ke tempat-tempat seperti ini Bisa tau-tau beli, tapi apa ini? Broom Hive Broom Hive itu bukan sekedar bursa biasa Karena Broom bekerja sama dengan katanya 5 ribu lebih showroom se-Indonesia Dan showroom-showroom itu bisa menitipkan mobilnya di sini Jadi showroom-showroom yang nggak punya tempat parkir Tempat parkirnya kurang, bisa dititipkan di sini Itu solusi sekali untuk showroom-showroom Dan juga selain punya banyak teman showroom Apabila Anda ingin melihat ketersediaan ribuan stok unit yang ada di Broom Hive Bisa langsung cek ke www.broom.id Ayo segera cek website-nya Gratis ngecek doang Nah ini baru saja launching tempatnya Kan yang masih fresh Dan kita di sini pasti makan-makan Nah tempat ini juga ada tempat makan-makan Nanti di situ adalah tempat makan-makan Kita bisa datang, kita semua, Anda semua bisa datang ke sini Untuk makan-makan di situ Oh iya by the way ini lokasinya di Bekasi Tepatnya titiknya di sini Itu ada di deskripsi di bawah Ganteng banget Ganteng sekali Tingginya sama? Tingginya sama, ini actual size Kayaknya tinggin kami dikasih daripada dia Tapi ini kayaknya lebih kurus Kita ditemani oleh Om Januar Udah om-om belum sih? Om-om Udah om-om Udah om-om Udah om-om Yang penting punya keponakan Oh punya-punya Punya kan? Berarti udah om-om Coba jelaskan sedikit Ini mobil-mobil Bener titipan showroom-showroom sini ya? Betul Mobil di sini kapasitasnya ada sekitar 200an Ini mobil-mobil semuanya punya showroom-showroom rekanannya broom Jadi bukan punya broom-nya sendiri? Bukan Kalau showroom rumahan boleh nggak sih? Boleh Oh boleh? Boleh Justru kita bikin broom-mav ini untuk bisa digunakan oleh segala jenis showroom om Jadi kayak membantu UMKM dong? Memantu UMKM Oh bagus sekali Bisa dipakai sama semuanya Di rumah kan mungkin rumahnya agak terkelosok om ya? Jadi nggak kelihatan di pinggir jalan Nggak bisa ngaruh pelang gitu Betul Dia jualannya online aja Nah sekarang kalau dititipin di sini Dia dapet exposure nih Orang Orang lewat Mampir Pulang kantor Pulang kantor Iseng liat mobil Iya ya? Terpampang lah tuh Terpampang Yang tadinya nggak niat beli mobil jadi beli mobil Betul Biasanya begitu Nah makanya kami di sini datang tidak niat beli mobil Iya Tidak niat beli mobil ya Kita sambil jalan-jalan yuk Wah keren sekali Itu ada tempat makan-makan Jadi nanti tempat makan-makan kan di situ? Ada ada tempat makan di situ Selain tempat makan ada apa lagi nanti ya? Ada cuci mobil di depan Cuci mobil? Cuci mobil Jadi yang lewat sini bisa cuci mobil? Betul Pokoknya banyak alasan kenapa orang mau datang ke Broomhive Oke Ini masih ada sales sales cewek-cewek gitu Masih ada ya? Om ada kenalan nggak om? Banyak Ya udah kita Jafri Gua tuh banyak kali mobil-mobil Semua ini banyak mobil-mobil yang tipikal ada di showroom-showroom di Indonesia Betul Ya kan? Betul Kecuali beberapa mobil Contohnya ini Tiba-tiba ada crown Betul Betul Toyota crown 2.0 atau 9.8 Sennya dicat lagi kuning Ini di depan showroom juga Betul Betul Karena kita melihat masing-masing mobil pasti ada pasarnya masing-masing Pasti punya pasarnya Betul Walaupun crown ini ya Boleh lihat? Boleh silahkan om Mobi Joknya masih asli Ini jok asli begini nih Kalau yang crown kami dulu kan Joknya sudah lapis kulit Kalau ini belum Tapi setirnya sudah retrim Manual transmission ini Adalah crown super salon Coba kita intip Jangan-jangan om Mobi dulu pernah punya nih Oh emang pernah punya Oh ini 2000 cc 6 cilinder 2000 cc Kalau punya kita dulu 2 jz 3000 cc ini Masih nahan loh Bagus Nah ini walaupun 6 cilinder tapi tenaganya kecil ya Kalau mau lihat detailnya harganya segala macam Tinggal scan disitu Tinggal scan disini Coba kita scan Yuk Jadi orang dateng gampang ya Gampang Tuh kan Nggak aku buka di refresh Nah Toyota crown 2000 cc manual Harganya 48 juta Kilometernya 296 ribu Karena dia tahun 94 Kalau crown kita kan Toyota 97 Tapi kalau crown kita dulu spesial Karena kilometernya baru 50 ribuan 60 ribu Antik banget Antik banget makanya Semuanya asli Kalau ini Sepertinya sudah Repaint Tapi kalau harganya segini ini harga wajar ini Iya Boleh nggak coba dihidupin Boleh Boleh Kuncinya ada nggak ya Eh boleh Kita kira nyoba-nyoba mobil disini Kalau test drive gitu boleh nggak sih Boleh om Oh boleh Boleh banget Jadi kita memang konsepnya Seperti swalayan ya om ya Jadi orang masuk Ngeliat mobil sesuka hati mereka Bisa test drive juga sesuka hati mereka juga Asik banget Ini aslinya ya begini Untuk yang super salon Kayaknya beda sama yang Royal Salon Tuh 296 ribu Jujur Koplingnya enteng banget Halus Rem tangan otot Nah rem tangannya beda Sama yang Royal Salon Matic itu Ada di kaki kiri Ngerilisnya ada disini Ini nggak Ini juga beda Pakai tombol piano juga Tapi Berbeda Sempet kepikiran Ginian Kita pakai untuk drifting Wah Bisa kan Bisa Walaupun nanti pasti kayak kapal tuh Miring-miring Biasa bahwa santai nih buat drifting Tapi bisa Nah ini buat oleh-oleh keponakan Iya Iya Nah just Kalau anda punya keponakan Yang biasa Yang lagi di apartemen gitu Biasanya oleh-olehnya Oh iya Iya Kalau nggak HRV putih gitu ya Pak HRV bisa HRV lagi ngetrend sekarang Gitu ya Cuma sejak adanya WRV WRV Itu lebih Affordable lagi buat Om-om Nah ini Ini juga spesial nih Ini adalah Toyota Mark X Atau Mark 10 Nggak tahu tuh ngomongnya apa sih Eh Ngari kunci Wah dalemnya juga masih bagus Ini JDM ya JDM sekali ya Semua tulisannya kanji Semua nih Yang di instrumen tuh Ini key not found Tulisannya Kalau ini pintu terbuka Ini tidak ditemukan ada kunci Loh tebak-tebakan Oke kita lihat Mobil-mobil yang pada umumnya Ada di shorom-shorom Mobilio Mobilio Avanza Nah Trax Kami suka turbo Ini pasti turbo kan Trax itu Ya Spin turbo Audisi Audisi Yang Lagi pipih nih Ini berubahan Jadi station wagon Tiba-tiba Tadinya MPV Ini jadi kayak wagon kan Ya Zaman ini Betul Audisinya menarik juga Abis dari sini Ngegedein lagi Ngegedein lagi Tapi ini jadi kayak Bener-bener wagon Jadi ya Cuma moncongnya Moncong Tetep moncong MPV Sedona Sedona 3300 Berarti ini bensin Tahun 2018 Bagus juga ya Kalau putih ya Ya Nah dulu Dulu anggapannya Soalnya kalau MPV Warna putih itu Kayak ambulan Dulu suka dibilang gitu kan Bener-bener Alphard Ada Pajero Ini baru deril Pajero Pajero beneran Pajero Sekarang disebut Pajero itu adalah Pajero Sport Sportnya gak disebut Ini yang Pajero beneran 95 ya Itu seneng deh Lihat tuas banyak gini nih Ada shifter Ada transfer case Klasik ya om Iya Setirnya ini masih asli semua Joknya masih asli Interiornya utuh Bagus Coba bentar Lihat eksteriornya Ini mulai pudar Lihat mesin Beratnya Tuh Venom 3000 Mesinnya masih segar Keliatan ya bentuknya Coba kita hidupin Hidup belakangnya kayak gimana ya Tuh ada kontrol AC belakang sendiri Ini masih bisa sendirin gak kira-kira Ada armrestnya loh Gede banget Cup holder Cuma lucu ya Tengah ada armrest kecil Terus kanan kiri sini ada armrest kecil Jadi kita duduk Rapet-rapetan tau Sebelah jadinya Ini ada cup holder nya Pikiran aja Ini tiga row ya Ini ada Lagi di belakang Boleh nyoba jalan-jalan Boleh dong Boleh Pengen tau rasanya Ini ada nostalgia nya sebenernya Sedikit nostalgia Ini Pajero Dulu pengen mobil 4x4 Gak banyak Di pasar mobil 4x4 Terus Minta Ke ayah Yuk jalan-jalan ke showroom insubisio Pengen nyobain ini Sempet nyobain ini aja Terus akhirnya gak jadi beli Gara-gara gak ada Matic nya Zaman itu gak ada yang Matic Iya ya Gimana semua Biasanya kalau gitu balas dendam nih Ini kiri ya Kiri Asik ya Kalau bisa langsung test drive gini Muter-muter sini aja cukup kan Betul Betul Jadi emang konsepnya kayak swalaya dong Iya Kan dateng, liat, bebas, mau cek kiri kanan Iya bener Makanya tempatnya juga butuh besar dan strategi Sangat besar ini Kan inget nih dulu waktu Waktu nyobain mobil ini juga Nyobainnya kan cuma di dalam gedung Mitsubishi itu aja Iya jadi di parkiran gitu Sempit-sempit Ini test drive keluar gitu boleh? Keluar, kita biasanya di sini aja Ini di dalam sini ya Cukup sebenarnya ini kan ada yang buat tes kaki-kaki Iya Jalan agak rusak Atau ensiklopedia sejarah Indonesia Ini pajero tuh begini bukan yang kayak pajero sport itu Masuknya di mana nih? Kiri, kiri lagi Balik lagi ke sana tadi ya? Balik lagi ke sana Ini harganya Sempet cek barcode-nya tadi 170-an Ini waktu jamannya Insubishi lagi masih hot-hotnya rally nih Sih oke mesinnya Asik ya Mesinnya halus Ini jarang-jarang nih saya namenin test drive Tapi test drive-nya yang gini Oh biasanya yang mobil-mobil bagus-bagus Yang mobil baru-baru Yang muda-muda FDG gitu ya Makanya broom juga Nggak coba membatasi Soalnya pasti ada pasarnya Iya Iya Kadang-kadang sebel ke showroom-showroom biasa gitu Pasti ngeliatnya tuh mobil-mobil itu gitu Lagi Avanza, Senia, Sigra, Talia Betul Mobil-mobil umum Yang gini-gini kan nyarinya tuh susah Betul Nah kalau ke broom tuh ada Mantap sekali Dan kenapa kita punya pilihannya bisa banyak banget? Karena mobil-mobil showroom Iya Mobil-mobil showroom Nah gini Kalau antar-antar showroom Itu bisa saling tuker-tukeran mobil nggak? Atau beli-beli mobil Antar showroom ya Antar showroom Antar showroom Itu biasanya Pasti bisa om Tapi Tapi cuma networknya terbatas Biasanya dia cuma mau Sama yang udah kenal doang Oke Itu kan Sama tetangga showroomnya dia Oke Kalau di broom kan networknya bisa Semua showroom nih Ada di aplikasinya broom Dia bisa saling lihat satu sama lain Iya, iya, iya Tapi orang datang tuh Tuker tambah juga bisa berarti ya Bisa 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 banget Yang beli tuh showroom-showroom itu juga Yang Apa broom yang beli Yang sini Oh yang beli tuker tambahnya Ah, tuker tambahnya Showroom 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 Ditawarkan ke showroom-showroom itu kan Betul Betul Iya, cocok Betul Cocok Jadi harga tertinggi diterima kan Iya Kita bisa jual dengan harga yang lebih tinggi Dan kita bisa beli dengan harga yang lebih normal Iya, lebih normal Nah, ini nih Seru Vitara 4x4 Dulu kami pernah punya Escudo Dan Escudonya warnanya sama persis kayak gini nih Warnanya apa nih om? Ijo ya? Warna biru Bukan ijo Maksudnya biru ya? Biru, biru Oh iya, iya, iya Kayak gini Dan Vitara berarti 4x4 Ini bukan Vitara API Berarti masih karburator mesin yang sama dengan Escudo kami dulu Kuncinya Kita stutter Tanpa angin jegas Hampir hidup Hidup nih, hidup nih Hidup Hidup kan? Ini kalau dinyalain AC dia ngegas Turun Ini ada cukknya deng Bukan auto cuk Coba cuk Kita cuk Udah lama gak ngecuk Nah ini nostalgia baru nih Pernah pakai dulu berarti om? Bener-bener pernah pakai Dulu kita ganti setirnya setir Mareknya Personal Personal Oke Pedal-pedal seperti biasa anak 90s Dikasih cover-cover Joke gak ada apa-apain Audio dulu Twitter segala Cliff Design Wah Mantap Head unitnya Pioneer Ini harganya tadi udah dicek Harganya 78 juta Narik sih Ambil 4x4 Cover-by-frame masih berfungsi normal gak? Coba Ih koplingnya enteng amat Dulu perasaan gak saya enteng ya ini Dan masuk-masuk giginya gampang Dulu punya kami tuh Gigi satunya masuknya Susah sampe ditendang banget gitu Coba 2 M4H 4WD Oke Lowgear-nya Lowgear 4L Ini sih nostalgia banget nih Dulu gak dituas ini Dulu 4x2 Yang dulu masih 4x2 Dulu ingat dulu Kenakalan-kenakalan dilakukan di mobil ini tuh Nah Banyak tuh kisahnya Banyak Banyak kisahnya Banyak Cama nodanya Zaman dulu kan masih muda Betul Misalnya kita beli ini nih Transaksinya langsung disini Bisa langsung disini Jadi negosiasi langsung sama broom Walaupun ini punyanya Showroom-showroom yang nitipin Betul Jadi end user pokoknya Cuma dealing sama broom aja pak Oke Eh opa lagi Jadi end user Coba ada bapak-bapaknya Sifat kebap ini Kebapaannya tuh ada Iya Halo pak Iya jadi Pokoknya end user cuma Tahu urusan sama broom Oke Itu ya Jadi misalnya nih pak Kan tadi kita udah dealing sama dealer Harga jualnya kurang lebih sekian gitu ya Nah Kalaupun misalnya end user ada penawaran Kita akan telpon showroomnya pak Oke Jadi Kita kasih tau Kalau di bawah harga bottom sih showroom Betul Kita kasih tau Mungkin selisihnya cuma 1 juta 2 juta Siapa tau mau dilepas Iya Jadi broom akan coba memediasi Oke Dari sisi end user Sama dari sisi dealer yang punya mobil Biasanya kalau showroom udah naruh mobil disini Berapa lama laku Rata-rata itu kita bisa ngejual dalam waktu 18 hari 18 hari rata-rata 18 hari Betul Cepat sekali Iya Apa syarat-syarat untuk suatu showroom bisa kerjasama sama broom Download aplikasi broom.id Download aplikasi itu showroom ya denger Broom.id Bukan hanya showroom loh Pedagang rumahan juga boleh Betul Karena ini membantu MKM showroom Showroom Betul Betul Terus buka broom Terus bisa langsung sign up disana Bisa langsung sign up disana Registrasi Terus nanti akan ada tim sales kami yang menghubungi pak Oke Gitu Sebenarnya dia bisa explore sendiri Cuma nanti akan ada tim sales kami yang menghubungi Biar bisa lebih tau nih Solusi yang cocok buat si Dealer ini atau showroom ini tuh yang mana Iya Ada titip jual Ada buyback Dan ada yang macam-macam lainnya Oh Ada banyak pilihannya ya Betul Ini boleh ditawar gak sih Boleh Boleh Masih bisa nego pak Masih bisa nego Masih bisa nego Kan harganya 78 Ada special apa kek gitu Karena baru opening gitu Kebetulan banget Jadi pada Kan sekarang lagi grand opening Bursa mobil broom Hive nih Jadi ada diskon sebesar 5 juta Iya 5 juta Bisa dipakai untuk semua transaksi Serius? Iya Diskon 5 juta bisa dipakai untuk semua transaksi Berlaku sampai 31 Mei 2020 5 juta ini bisa diskon 5 juta nih Betul Jadi tadi berapa nih om? 7 juta 8 ya 8 8 diskon 5 juta jadi 7 juta Apabila anda melike dan share video ini Anda akan mendapatkan diskon tambahan 1 juta Betul Jadi tadi 5 juta tambah 1 juta jadi 6 juta totalnya Iya itu dengan referral Omobi Lalu video ini Lengkapnya ada di deskripsi di bawah Kami tidak bisa menjelaskan semuanya Tapi videonya kepanjangan Nah ini juga banyak mobil yang baru-baruan Kalau mobil lama pasti gak ada garansi garansian deh Tapi kalau mobil yang baru-baruan kayak begini Ada garansi gak? Ada garansi mesin dan transmisi 1 tahun Mesin dan transmisi 1 tahun? Betul Kok berani amat? Ya karena kita mau menjaga kepuasan pelanggan Jadi kalau beli mobil second itu kan biasanya orang-orang itu takutnya Kalau kenapa-napa di jalan gimana gitu Kalau misalnya takutnya rusak Khawatir kalau beli second lah Betul Takutnya rusak Terus jadi nanti perbaikannya mahal lebih mahal dari mobilnya gitu kan Nah jadinya ada program warranty Garansi 1 mesin transmisi Jadi mesin dan gearboxnya digaransi berapa lama? 1 tahun 1 tahun? 1 tahun 1 tahun Kebet banget Untuk mobil yang berumur berapa? 15 tahun ke bawah Yang lebih mudah 15 tahun 15 tahun? 15 tahun itu cukup lama loh Kalau mesin apalagi? Ya 2008 berarti ya saya Jadi tenang itu bisa memberikan peace of mind Betul Buat yang beli Betul Dan menariknya lagi Di paket garansinya itu om Itu ada juga emergency roadside assistance Jadi kalau ada masalah Tinggal nelfon ke emergency roadside assistance-nya Nanti ada yang dateng meng-assist Betul Atau ngederek Misalnya Kalau misalnya mogoknya gara-gara bensinnya habis Dibawain bensin Kalau akunya soak dijamperin Kalau misalnya gak bisa diapapain Baru di-direct Kalau duitnya habis gak bisa beli bensin? Nanti dipinjemin Aduh Ini berarti kayak X1 gini Garansi nih Masuk Garansi Altis Masuk Altis 2017 Masuk Ini gak? Ini tahun 2000 Iya Tiba-tiba ada VW Beetle Ini Beetle modern gen 1 Yang sudah Tidak air cooled lagi Sudah pakai radiator Water cooled Mesinnya sudah bermigrasi Dari belakang ke depan Tahun 2000 2000 Dan 2000 cc 2000 cc Dan kilometernya Kilometernya Baru 20.000 20.000 Dalamnya segar banget Harganya 200 juta lebih dikit 200 juta lebih dikit Tapi dapat mobilnya yang Antik Kilometer masih Ini mobil Lagi dalam perjalanan digoreng Soalnya Oh gitu Waduh Saya belajar pak Sebaiknya jangan jual segitu Di atas diangkat lagi Oke Aduh Beli yang mana ya Coba tolong komentar di bawah Dari semua mobil yang Anda lihat pada video ini Lucuan bawa pulang yang mana Ya Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Dan subscribe ya Motomobi Omobi dan Sobi Apabila belum berguna dengan tombol loncengnya Share video ini ke seluruh dunia Melalui sosial media Anda Dan jangan lupa follow sosial media kami semua Termasuk Instagram Cek Instagramnya Sosial medianya Broom Broomhive Ya disitu banyak yang menarik-menarik Anda bisa lihat mobil-mobil juga Melalui sosial medianya Dan tentu Websitenya Betul Di www.broom.id Yes Apabila Anda lewat jatiasi Silahkan mampir Mampir aja Siapa tau Ganti mobil Siapa tau tuker tambah Bener Lagi macet Cari makan Mampir Sambil ngomong nasi goreng kejadian Bisa makan ya Sambil ngomong nasi goreng kejadian Lihat mobil Racun ya Racun Terima kasih telah menonton Oke Thank you Terima kasih telah menonton